selamat datang di video channel yang berisi tentang informasi dunia otomotif kali ini kita akan berbagi tips cara memilih kulen radiator untuk mobil anda sebenarnya tidak masalah menggunakan cairan atau kulen mana saja untuk radiator karena kembali lagi pada perawatan dari radiator itu sendiri namun sebaiknya tetap menghindari cairan yang tidak efektif radiator merupakan penukar panas yang berfungsi untuk mendinginkan cairan yang akan dialirkan melewati sistem sirkulasi pendingin mesin mekanisme kerja radiator adalah mengalirkan air kulen dengan memanfaatkan pompa air yang mengalirkan air ke mesin dimana air selanjutnya akan mendinginkan mesin dengan mengaliri jalur sekitar silinder mesin lalu kembali ke termostat radiator banyak dijumpai pada mesin motor maupun mobil pada mobil radiator merupakan salah satu komponen penting pada mesin pendingin mobil apabila cairan atau kulen di dalam radiator kurang maka mesin mobil dapat mengalami overhead atau panas berlebihan yang mengakibatkan mesin mogok atau bahkan dapat mempengaruhi pendingin kabin mobil atau AC sehingga hawa yang dihasilkan kurang sejuk selama mesin dihidupkan sirkulasi cairan pendingin masih mengalir terus menerus hal ini terjadi untuk menjaga suhu mesin agar tidak terlalu tinggi atau terlalu rendah oleh sebab itu sangat penting untuk memilih air atau kulen radiator yang akan digunakan cairan yang bagus untuk radiator pada umumnya pengendara mobil lebih menyukai menggunakan air biasa sebagai kulen radiator tapi ternyata air biasa tidak efektif untuk digunakan karena air cepat mencapai titik diri sehingga dikhawatirkan akan memunculkan gelembung penyebab korosi atau karat pada mesin oleh sebab itu sangat dianjurkan untuk menggunakan kulen khusus radiator kulen radiator yang baik adalah mengandung glikol dan propilin glikol berfungsi menaikkan titik didi serta dan menurunkan titik beku kulen tersebut sedangkan propilin sebaiknya yang menggunakan konsentrat antara 20% hingga 50% untuk mengetahui kandungan tersebut ada di dalam kulen atau tidak Anda dapat menggunakan refraktometer kemudian macam-macam cairan radiator yang pertama air biasa meskipun air biasa tidak efektif dijadikan sebagai kulen radiator tapi air biasanya masih juga menjadi pilihan orang-orang pada umumnya alasannya pemilihannya sederhana karena murah dan mudah didapatkan air biasanya memiliki titik didih yang redak sehingga memiliki sistem pendingin yang kurang baik dan juga dapat menyebabkan terjadinya korosi atau karat karena membentuk gelembung ketika mendidih yang kedua adalah kulen radiator kulen radiator efektif untuk digunakan karena bisa langsung dipakai jadi tidak perlu diajarkan lagi selain itu kulen radiator memiliki titik didih yang tinggi yaitu sekitar 118 derajat celcius tetapi kekurangannya adalah Anda harus mengeluarkan budget yang lumayan mahal dibanding pilihan pertama karena harga per galonnya adalah 23.900 dengan isi 3,8 liter padahal kebutuhan mencapai 2 galon yang ketiga adalah radiator superkulen radiator superkulen juga merupakan alternatif lainnya namun jenis ini masih terbilang kurang efektif masih terbilang kurang efisien karena cairannya harus terlebih dahulu diajarkan dengan air pengacarannya dapat dilakukan dengan perbandingan 50 banding 50 disamping itu cairan ini memerlukan 3 liter dengan campuran 3 liter air tetapi kelebihan menggunakan cairan ini adalah memiliki titik didih yang tinggi yaitu 130 derajat celcius yang keempat adalah antifreeze dan coolant protector antifreeze dan coolant protector bisa juga untuk coolant untuk cairan radiator hampir sama dengan superkulen yang harus diesarkan terlebih dahulu tetapi untuk penggunaan jenis ini harus menyesuaikan iklim untuk iklim tropis memakai perbandingan 50 banding 50 jenis ini bisa menahan panas hingga 128 derajat celcius harga yang ditawarkan 100 ribu rupiah per kemasan dimana setiap kemasan berisi 1 liter sebenarnya tidak masalah jika menggunakan jenis ini karena Indonesia merupakan negara tropis yang sebenarnya tidak terlalu memerlukan antifreeze kemudian cara memilih cairan radiator setelah melihat beberapa perbandingan cairan radiator di atas maka Anda dapat memilih cairan radiator yang akan digunakan untuk mobil Anda tetapi jika Anda memendinginkan yang terbaik saya bisa menyarankan Anda untuk memilih cairan radiator dengan kriteria sebagai berikut adanya kandungan glikol seperti yang saya dijelaskan di atas glikol berfungsi untuk meningkatkan titik didih dan menurunkan titik beku yang kedua adalah adanya profilin dengan konsentrasi 20-50% yang dapat diketahui menggunakan alat refratometer memiliki titik didih yang cukup tinggi sehingga kerja radiator bisa lebih lama dan optimal yang keempat tidak menimbulkan karat atau korosi dan endapan pada saluran pendingin kemudian bagaimana cara merawat radiator? sebenarnya tidak masalah menggunakan cairan mana saja untuk radiator karena kembali lagi pada perawatan dari radiator itu sendiri apabila radiator dirawat dengan baik seharusnya cairan apap yang akan digunakan tetap baik namun sebaiknya tetap menghindari cairan yang tidak efektif seperti air biasa karena memiliki rasio yang tinggi untuk merusak radiator cara paling mendasar untuk merawat radiator adalah dengan menguras radiator secara teratur sehingga sistem pendingin mesin dapat bekerja optimal satu hal juga yang perlu diperhatikan adalah ketika mengganti cairan radiator jika proses mengganti radiator tidak benar maka akan kembali masalah seperti coolant atau cairan yang dapat menimbulkan kurang efektifnya pendingin mesin serta radiator yang panas kemudian dapat tersembur ular kemudian cara mengganti atau mengisi cairan radiator untuk melakukan pergantian cairan radiator pertama-tama Anda harus yakin terlebih dahulu apakah kondisi permukaan coolant atau cairan sudah low di bawah garis paling bawah atau belum untuk mengetahui dapat dilakukan dengan memeriksa kondisi mobil setiap akan dikemudikan penutup mesin mobil AVV dapat dibuka kemudian dilihat kondisi coolant yang ada di dalam tabung reservoir apabila coolant sudah low maka dapat dilakukan pergantian coolant selain itu ciri-ciri radiator kekurangan cairan jika dapat ditunjukkan dengan adanya asap yang dikeluarkan akibat overhead mesin atau dapat juga dilihat pada panel indikator temperatur yang terdapat pada dashboard belakang kemudian jika sudah kekurangan cairan maka pengisian cairan dapat dilakukan sebagai berikut yang pertama, jangan mengisi radiator dalam keadaan panas yang kedua, siapkan radiator coolant yang baru radiator push, wadah penampung, serta kunci pembuka baut cairan radiator dan pembuka baut pembuangan yang terdapat di bawah yang terdapat di bawah radiator plus fungsi yang mengatasi kotoran atau karat menempel di radiator maupun di water jack mesin yang ketiga, buka baut cairan radiator belahan-lahan setelah itu buang airnya sekitar 30 ml melalui pembuangan yang ada di bagian bawah yang keempat, kencangkan kembali baut pembuangan lalu aliri radiator plus melewati lubang masuk di bagian atas yang kelima adalah pasang tutup radiator lalu hidupkan mesin sekitar 10 menit agar selalu agar saluran pendinginnya bersih yang keenam, matikan mesin kembali lalu tunggu mesin sampai tunggu mesin sampai dingin setelah itu buang kembali air radiator coolant melalui lubang pembuangan yang ketujuh, pasang kembali baut lubang pembuangan lalu isi radiator dengan radiator coolantnya sampai penuh dan jangan lupakan untuk mengisi tabung reserver juga hidupkan kembali mesin sehingga coolant dapat bekerja seluruh bagian radiator jika belum merata tambahkan lagi coolant yang hingga dipenuhi yang kesembilan, buka tutup bleeding udara sampai coolant keluar sehingga tidak akan menggelembung udaranya yang semakin muncul dalam sistem yang kesepuluh, sebaiknya gunakan coolant yang sesuai dengan mobil Anda kemudian harga radiator coolant di Indonesia harga radiator coolant tidak bisa menjamin pemakaiannya yang bagus atau tidak pada mobil radiator yang terlalu murah sedangkan yang mahal kemungkinan juga tidak baik karena disebabkan beberapa hal misalnya coolant yang harganya mahal memiliki konsentrat profilant yang terlalu tinggi sehingga bisa menimbulkan endapan serta menyumbat radiator yang berujung pada rusaknya mesin di Indonesia radiator coolant hadir dengan berbagai merek dan harga seperti yang dipaparkan di bawah ini yang pertama, Proofy mengandung konsentrat 2 yang dibanderol harga sekitar Rp64.900 kemudian yang kedua adalah Carrera memiliki kandungan konsentrat 3 dengan harga sebesar Rp57.900 yang ketiga adalah Top One mengandung konsentrat 8 dengan harga Rp57.000 Top One masuk dalam jejeran coolant yang memiliki peminat yang banyak dengan predikat sebagai coolant kedua terbaik yang keempat adalah Preston Preston memiliki kandungan konsentrat 18 dengan harga sebesar Rp129.000 yang kelima adalah Dobeli Dobeli memiliki konsentrat di titik 0 dengan penjualan seharga Rp89.900 konsentrat di titik 0 mengindikasikan bahwa posisi Dobeli sama dengan air biasa yang keenam, Master Master memiliki kandungan konsentrat 7 dengan nominal harga Rp82.900 Master tercatat sebagai terbaik ketiga radiator coolant terbaik yang ketujuh, Megapol memiliki kandungan konsentrat 1 harga yang ditawarkan sebesar Rp16.000 demikian informasi tentang tips memilih coolant radiator untuk mobil Anda jika informasi ini bisa bermanfaat jangan lupa share ke teman-teman kalian dan jangan lupa like dan subscribe JIDA channel dan jangan lupa like dan subscribe JIDA channel dan subscribe JIDA channel